Keterangan mereka benar semua, atau salah semua, atau tidak tahu menahu? Terima kasih Yang Mulia. Terkait dengan dua ahli pidana, kami tidak membantah teori, tapi pendapat yang diberikan oleh dua ahli pidana ini, ini kami bantah. Dengan alasan bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh penyidik berupa kronologis ini tidak lengkap, sehingga pendapatnya pun pasti akan mengikuti apa yang diinginkan oleh penyidik. Saya ingin membantah keterangan ahli Pak Effendi Saragi, mohon maaf, tadi disampaikan bahwa semua BAP dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan ahli. Tapi disini, BAP yang ada di keterangan ahli ini, dari 22 halaman keterangan saya sebagai tersangka, hanya ditulis dengan 12 baris Yang Mulia. Sehingga saya yakin bahwa ini pasti tidak akan objektif, tapi melakukan pendapat sesuai dengan keinginan penyidik untuk mentersangkakan kami berlima. Terkait dengan keterangan ahli psikologi, kami juga menyampaikan bahwa kami diperiksa dua kali dan terakhir di Mako Brimob, itu kurang lebih delapan jam kami diperiksa oleh dari psikologi Apsifor. Dan inilah mungkin yang bisa dilihat bahwa harus di, datanya harus lengkap, harus ditemuin semua orang-orang ini, sehingga nanti bisa objektif. Terima kasih Yang Mulia. Begitu ya, keterangan saudara. Baik, bagaimana saudara saksi Reni terhadap keterangan terdakwa Ferdi Sambu, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara atau tetap bertetap pada keterangan yang saudara berikan? Ya, Yang Mulia, karena ini merupakan hasil pemeriksaan dan analisis terhadap hasil pemeriksaan. Sehingga saudara melakukan bertetap pada keterangan saudara. Betul, siap. Terima kasih. Selanjutnya ke dokter Alvi. Bagaimana, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara di persidangan? Tetap pada keterangan saya di persidangan. Baik. Selanjutnya kepada ahli Saragih, apakah saudara bertetap pada keterangan saudara di persidangan terhadap bantahan yang disanggahan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdi Sambu? Tetap Yang Mulia. Tetap, baik. Selanjutnya kepada terdakwa Putri Candrawati, bagaimana terhadap keterangan para ahli di persidangan ini? Apakah benar semua atau salah semua atau tidak tahu menang? Mohon izin Yang Mulia. Saya hanya sedikit menyanggah untuk kedua ahli pidana. Terkait keterangan kedua ahli pidana, saya menolak karena dalam memberikan pendapatnya. Hanya berdasarkan kronologis yang diberikan dari penyidik saja. Dan tidak pernah membaca seluruh berkas perkara. Sehingga mendapat ahli menjadi tidak objektif. Itu saja dari saya. Yang saudara dokter Anda Reni, terhadap psikiater? Tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan ya. Baik, bagaimana terhadap saudara dokter Alfie atas keterangan terdakwa Putri? Apakah bertetap pada keterangan saudara? Baik, itu adalah haknya terdakwa tentunya. Tapi kami karena didasarkan kepada keinginan dan kita disumpah sesuai dengan kualifikasi yang kita memiliki. Baik, bagaimana terhadap keterangan terdakwa ini, saudara Saragi? Apakah saudara bertetap pada keterangan saudara? Ya, tetap dengan keterangan yang setelah disampaikan Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada terdakwa Kuatma'ruf. Baik, Yang Mulia. Bagaimana terhadap keterangan tiga orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua? Apakah salah semua atau tidak tahu menang? Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silahkan. Mohon maaf, Ibu. Kalau Ibu menyimpulkan saya, di bawah rata-rata saya ikhlas, Bu. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa bagaimana, Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur, Ibu. Dan saya sakit dengan bahasa itu, Ibu. Dari hasil pemeriksaan kami, semua kebohongan memang pernah terjadi kebohongan. Dan itu sudah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian kami mengukur kredibilitas keterangan Bapak. Demikian, seperti yang tadi telah kami sampaikan. Jadi simpulannya, sebetulnya karena kepatuhan yang sangat tinggi, seperti itu, dan ada satu situasi tidak tahu menau, berada di dalam satu tempat, dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru ya, Pak, ya, pada saat itu. Demikian. Terima kasih, Bu. Padahal aslinya jujur ya, Ibu. Kami tidak bilang bohong, Pak, ya. Tidak ada indikasi manipulatif. Ya, terima kasih, Ibu. Tidak ada tanggapan yang boleh. Tidak ada tanggapan. Selanjutnya kepada terdakwa Richard Eliezer, bagaimana terhadap keterangan para ahli ini? Apakah benar semua, tidak, atau salah semua, atau tidak tahu menau? Saya tidak memberikan tanggapan yang boleh. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada para ahli yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih. Baik.